Di informasi lainnya pemirsa, pemeran video dalam video future yang melibatkan anak musisi ternama ditangkap Polda Metro Jaya. Pemeran pria berinisial AP pun merupakan mantan kekasih dari AD. Pemeran pria berinisial AP ditangkap petugas sublit siber ditreskrim sus Polda Metro Jaya di Kiliamanya di Cilangkap Jakarta Timur Sabtu malam. Di harapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui telah menyebarkan video asusila bersama AD yang merupakan anak mantan vokalis band. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan menemukan sejumlah bukti di antaranya dua telepon genggam, flash disk berisi, video asusila, dan laptop yang digunakan untuk menyebarkan video asusila tersebut. Sebelumnya, video anak mantan vokalis band viral di media sosial. Polisi memeriksa AD sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah menahan dua orang yang menyebarkan video asusila mirip anak mantan vokalis band tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan pemerang pria video syur anak busi sebagai tersangka. Tersangka mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh korban dan menyebarkan video syur tersebut untuk mempermalukan korban. Setelah menangkap dua orang penyebar video, penyidik subdit cyber di Red Scream Sus, Polda Metro Jaya menangkap AP di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. AP merupakan kekasih dari wanita dalam video syur yang tersebar di media sosial. Awalnya, AP tidak mengakui perbuatannya saat dilakukan interogasi oleh penyidik. Setelah penyidik memperhatikan sejumlah barang bukti, akhirnya AP mengakui dirinya lah yang merekam video tersebut tanpa diketahui AD pada bulan Desember tahun 2022. Selain itu, AP mengakui sebagai yang pertama kali menyebarkan video tersebut di media sosial. Motif AP untuk mempermalukan AD karena kesal korban mengakhiri hubungan mereka. Video tersebut membuat heboh lantaran korban AD merupakan anak dari musisi band ternama. Polisi juga minta beberapa barang bukti berupa satu buah laptop, dua buah handphone, dan satu buah flashdisk yang berisi video syur. Karena tersangka AP sakit hati, setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD. Saat ini, AP telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbakti, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!